Nisa story Dijamin deh capeknya gak bakalan kerasa, tau-tau udah sampe puncak Sebelum menaklukan puncaknya, yuk kenalan dulu sama gunung Everest yang ada di Asia Selatan ini Nyiapin apa aja kalau mau mendaki dan hal apa aja yang sebaiknya dihindari Simak fakta-fakta menariknya di Nisa Story kali ini Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe dan aktifin loncengnya ya Biar gak ketinggalan info menarik lainnya Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8.848 mdpl Atau setara 29.032 kaki Letaknya ada di perbatasan Nepal dan Tibet Karena ada di perbatasan, maka gunung cantik ini punya banyak nama Orang Tibet menyebutnya Komoluma sedangkan orang Nepal menyebutnya Sagar Mata Dan nama Inggrisnya adalah Everest, diambil dari nama Sir George Everest Gunung ini merupakan rangkaian pegunungan Himalaya Yang mana Himalaya ini adalah tempatnya gunung-gunung tertinggi di dunia Memanjang sepanjang 6 negara mulai dari India, Pakistan, Afghanistan, China, Bhutan hingga Nepal Dan Everest adalah puncak tertingginya Selain itu, Himalaya juga menjadi sumber dua sistem sungai besar dunia Yaitu Sungai Indus dan Sungai Gangga Brahmaputra Himalaya sendiri berarti tempat kediaman salju Diambil dari bahasa sang sekerta Hima artinya salju dan alaya artinya tempat kediaman Para Sherpa yang biasa memandu para pendaki tinggal di daerah pegunungan Himalaya ini Mereka memang etnis warga lokal yang tinggal di sana Dan kurang lebih 750 juta orang tinggal di daerah sekitar aliran air dari Himalaya Termasuk Bangladesh Gunung Everest diperkirakan berusia sekitar 50 sampai 60 juta tahun Yang terbentuk akibat pergeseran lempeng tektonik di permukaan bumi Di wilayah Himalaya, lempeng India bergerak ke arah utara Dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia yang lebih besar Tabrakan ini menciptakan gaya tekanan yang besar Dan mendorong lapisan batuan ke atas Juga menekan lapisan batuan yang lebih lunak di bawahnya Yang kemudian memicu pengangkatan dan perlipatan batuan di wilayah tersebut Muncullah gunung-gunung dari proses ini Dengan puncak tertinggi yang dikenal sebagai Gunung Everest Selain itu, selama berjuta-juta tahun Erosi Glacier terus-menerus mengukir lereng-lereng curam Gunung Everest Membentuk cekungan dan lembah yang sangat indah Lalu menghasilkan formasi geografis yang unik dan menakjubkan Termasuk puncak-puncak tajam dan jurang yang dalam Kombinasi dari proses tadi bersama faktor-faktor alam lainnya Yang saling berinteraksi selama jutaan tahun Membentuk gunung Everest yang megah yang kita kenal hari ini Dan sebagai gunung tertinggi di dunia Gunung Everest masuk dalam daftar Seven Summits Atau puncak-puncak tertinggi di tujuh benua Mendaki gunung Everest adalah tantangan yang membutuhkan persiapan matang Edmund Hillary adalah orang pertama yang sukses mencapai puncak Everest pada tahun 1953 Ia mendaki ditemani warga lokal bernama Tenzin Norge Saat kamu ada rencana mendaki ke sana, pastikan dulu Fisiknya kuat, mentalnya baja, dan perbekalannya lengkap Karena perjalanan menaklukkan Everest gak main-main Kamu akan menghadapi medan yang berat dan cuaca yang gak bisa diprediksi Terus, kapan sih waktu yang pas buat naik gunung Everest? Lebih tepatnya pada pertengahan Mei guys Dan memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan Kok bisa lama banget? Begini rangkaiannya Dimulai pada akhir Maret Tim ekspedisi biasanya udah ngumpul di Kathmandu Nepal Untuk mulai aklimatisasi Aklimatisasi itu semacam penyesuaian diri terhadap lingkungan dan cuaca baru Lalu selanjutnya, kamu akan mulai berangsur naik Bersama tim dan Sherpa menuju base camp Everest di ketinggian 5200 mdpl Nah, disinilah para pendaki memulai perjalanannya ke puncak Di base camp ini, kamu akan menghabiskan waktu sekitar 2 minggu, bahkan lebih Untuk menyesuaikan diri dengan ketinggian dan nunggu cuaca yang baik buat lanjut perjalanan selama 4 hari menuju base camp berikutnya Jika udah siap, kamu bisa mulai pendakian dan tim udah punya jalur yang dilengkapi tali Dan, nikmatilah pendakianmu yang gak bisa dilupakan ini Melintasi gletser, hutan, lembah hijau, jembatan gantung, dan pemandangan luar biasa lainnya Kamu dan tim akan dipandu oleh Sherpa di sana untuk ke base camp 3, 4, dan akhirnya sampai puncak Jika sudah di puncak, kamu akan takjub melihat pemandangan gunung-gunung Himalaya Dengan puncak-puncak yang tertutup salju dan gletser yang megah Pemandangan matahari terbit dan terbenam di antara puncak-puncak gunung adalah momen yang gak bisa dilupain Udah kebayangkan gimana indahnya? Tapi bagi kamu yang gak sanggup mendaki sampai puncak, bisa kok mengunjungi base camp pertama tadi Pemandangan di sana juga gak kalah menariknya Atau yang gak mau mendaki sama sekali, bisa juga dengan perjalanan helikopter Buat menikmati kemegahan gunung ini tanpa capek-capek mendaki Pilot akan bawa kamu terbang di atas puncak-puncak gunung dan gletser Dengan alternatif ini, kemungkinan kamu akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan lebih cepat Ya iyalah, kan terbang? Jadi, dengan mendaki atau pakai perjalanan helikopter, sama-sama mendapatkan kepuasan tersendiri Bener gak sih biaya naik gunung cantik ini lebih mahal daripada beli mobil baru? Coba kita rinci, apa aja yang mesti dibayar? Biaya layanan pemandu mencapai belasan ribu USD Itu pun belum termasuk ongkos tiket pesawat dan asuransi Sebelum OTW naik, turis asing wajib membeli izin pendakian dari pemerintah Nepal atau Tibet Seharga 11.000 USD atau setara 170 jutaan Ini udah termasuk perawatan medis, tenda, sepatu bot, tabung oksigen, makanan, dan bayaran untuk syarpa Dan di awal September lalu, otoritas pariwisata mengumumkan Biaya izin akan melonjak 36% menjadi 15.000 USD Atau 230 juta rupiah pada tahun 2025 Tapi rincian tadi cuma biaya pas kamu mau mendaki Everest aja guys Kalau dihitung dari berangkat dari Indonesia Mulai dari tiket pesawat PP, hotel, makan, biaya hidup, dan banyak lain-lainnya lagi Bisa menyentuh angka miliaran loh Sebut saja dua pendaki putri asal Indonesia bernama Francisca Dimitri dan Matilda Dwi Lestari Mereka berdua menghabiskan biaya sekitar 2,4 miliar rupiah Untuk mencapai puncak Gunung Everest pada tahun 2018 Biaya ini udah dihitung mulai dari berangkat sampai pulang lagi ke Indonesia Yuk nabung dari sekarang Menikmati keindahan Everest itu gak murah dan gak mudah Selain keluar biaya banyak, harus siap juga dengan ancaman bahayanya Ini yang cukup ngeri Saat perjalanan belum sampai puncak saja, oksigen di sana mulai menipis Dan tekanan udara di puncak Everest hanya sepertiga dari tekanan udara di wilayah yang setara dengan permukaan air laut Penurunan kadar oksigen ini bisa menyebabkan peningkatan detak jantung dan resiko serangan jantung Jadi, kalau udah mendaki sejauh itu, kamu harus udah pake tabung oksigen Belum lagi ada ancaman yang lain Misal, altitude sickness, cuaca buruk, angin, longsor salju, atau mungkin jatuh dari jembatan Ditambah suhu yang dinginnya minta ampun Pada musim gugur dan musim dingin, suhu turun di bawah 0 derajat celcius di lereng barat gunung Hingga minus 20-30 derajat celcius di sisi timur Suhu terendah yang pernah tercatat di puncak gunung Everest adalah minus 70,5 derajat celcius Karena medan yang berbahaya, tercatat udah banyak pendaki yang meninggal dunia saat berusaha mencapai puncak Everest Kebanyakan jasad mereka tertinggal di sana dan terkubur di bawah es Saat lapisan esnya mencair, barulah kelihatan Tahun ini merupakan tahun pendaki terbanyak sekaligus paling mematikan dalam sejarah Everest Dengan 17 korban jiwa Dan dengan rekor 478 izin yang dikeluarkan pemerintah Nepal atau Tibet pada musim semi Setelah musim pendakian berakhir pada bulan Juni lalu Pemandu, pejabat, dan pendaki gunung berdebat Kenapa kok banyak banget korban jiwa? Beberapa pihak menyebut kemungkinan karena perubahan iklim dan kondisi puncaknya terasa lebih dingin dari biasanya Direktur Departemen Pariwisata Nepal, Yubaraj Katiwada menyatakan Bahwa kondisi yang bervariasi kemungkinan besar menyebabkan peningkatan jumlah korban jiwa Musim ini kondisi cuaca tidak mendukung, ujarnya Gimana guys? Udah siap menikmati surga Everest sepaket sama ancaman bahayanya? Kalau mau lebih aman sih pake jasa helikopter aja Ya, walaupun ngeluarin bajetnya jadi dua kali lipat Tapi bagi pendaki profesional, lebih baik merasakan sensasi luar biasa saat mendaki puncak tertinggi di dunia ini Karena pasti ada kebanggaan tersendiri Bersusah-susah dahulu, nikmati pemandangan kemudian Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian Dan bagi yang mau menambahkan atau meluruskan, silakan berbagi wawasannya di kolom komen ya Terima kasih sudah nonton channel Nisya Lova di segmen Nisya Story Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang Next, bahas apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya